Oke boy, hari ini videonya spesial banget boy untuk kalian Aku mau ngasih beberapa trik yang mungkin gak pernah kalian dapet Atau gak mungkin, mungkin youtuber lain juga gak pernah ngasih boy Untuk emblem kalian udah liat ya Cuman triknya kayak gimana Kalian tontonin dulu videonya boy Ntar pada saat momennya Aku akan ngasih tau dan kita putar ulang ya Gimana trik itu boy Ini ada pertempuran nih cuy Di area atas Disini aku masih coba mantau ada berapa hewan di atas sana boy Rupanya ada 2 hewan, ada Melisa dan juga Aldog Nah ini kita sikat Melisanya pak Pasti kena ini boy, kalau udah kayak gini Ini belum masuk ke triknya ya boy Nah ini triknya nih kayak gini nih boy Kalau darah Melisa sekarat banget kayak gitu Dan kita udah retri Kalian agak ngejauh aja boy Karena kalau kalian ngedeketin dia Dia nembakin kalian Otomatis dia dapet lifesteal boy Dan darah dia gak habis-habis Malah nambah lagi gitu cuy Kalau kita jauhin dia kebakar oleh Retri merah kita tadi cuy Itu trik yang pertama nih cuy Nah disini aku masih mantau si Mia Mia ini pasti masih ada di semak-semak sini boy Gak masalah kita gak ada ulti Yang penting kan ada clean juga disini Kita serepet Nah ini trik keduanya ya boy Kita putar ulang boy Trik keduanya nih boy Skill 2 ini kan Nah kalian bisa lihat ya Itu peernya kan harusnya gak kena tuh boy Cuman kalau kita langsung lari ke arah target Peer itu ngikutin kita boy Nah dia langsung nikung gitu cuy Dan akhirnya lawan ini kena Efek stun dari skill 2 kita cuy Kalian paham gak cuy? Kalau gak paham Kalian tulis di kolom komen ya boy Buat yang lebih ngerti Atau punya trik-trik lain Boleh kalian tambahin juga di kolom komen ya Supaya kita Sama-sama bisa belajar Lebih jago lagi Menuju top global gain yang Ya kita bisa menuhin Top di leaderboard lah ya cuy Nah untuk trik selanjutnya apa bang sabar boy Ntar di Di momennya aku akan Putar ulang lagi ya cuy Ini ada pertempuran boy Ciclop kita bawa aja lah ya Udah Kalau udah kayak gini ini udah fix mati boy Gak mungkin gak enggak gitu Untuk buildnya Ntar kalian bisa lihat di akhir video aja ya boy Nah ini Freya Freya ini kan tebel boy Cuman mau tebel kayak gimana pun Kalau kita unggul duit di awal ya Lembek-lembbek juga cuy Makanya paling penting mainin itu ya Harus unggul di awal boy Karena kita juga udah dimodalin Dari segi damage-in di early game tuh sakit Farming cepet Roaming kenceng gitu boy Jadi gak ada alasan cuy Kalau kita Kalah di early game Mungkin ada beberapa kemungkinan ya Entah kita dirusuh apa segala macem Kayak gitu ya cuy Cuman ya sebisa mungkin Tetap dimaksimalkan di early gamenya kita boy Nah kita coba farming lagi Hadisnya kena solo kill lah Masih Franco nih Nah triks berikutnya ntar ada di Kalau kita ngelawan Mia cuy Cuman ini kan kebetulan kita belum dapet Momennya kita ngelawan Mia Dan juga ada triks juga untuk ngelawan Melisa cuy Cuman bentar dulu Kita belum Belum ada kesempatan ngelawan dia boy Bentar Nah ini Mia ya Moga-moga dia pake ultinya boy Bentar 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 Culik Nah Ini boy Momen trik berikutnya cuy Kita butar ulang aja ya boy Nah ini trik untuk lawan Mia boy Kalau dia Kita ajakin gambar Dan dia ulti Pastiin dulu boy Skill 2 kalian tuh Mengarah tepat ke arah dia Habis itu kalian gak perlu ragu Langsung gunain skill 1 kalian aja boy Karena dia otomatis ngejar itu Skillnya otomatis ngejar ya Skill 1 Yin ini boy Jadi gak perlu kalian Dia ngilang Terus kalian nungguin dia muncul lagi Gak perlu boy Gak udah ya cuy Kira-kira Kalau ngelawan Mia Kayak gitu Tinggal Kalau kita ngelawan si Ulti Melisa boy Bentar kita nungguin momennya dulu ya Ulti Melisa ini kan gini boy Kalau kita mau nabrakin dia Pake ulti kita Itu kan gak bisa Kepental-pental cuy Itu ada Ada triknya juga boy Gimana triknya Sabar-sabar Kita tungguin momennya Kita cari momennya cuy Sabar ya cuy Kita farming dulu Karena ulti kita pun cooldown cuy Seperti biasa Apa slogan kita boy Saat ada ulti Kita kejar mereka Saat gak ada ulti Kita farming dulu cuy Itu slogannya cuy ya Bentar kita farming lagi Nah ini ulti ready Mana yang bisa kita kejar Nampaknya si klop sedap sini Oke gak bisa boy Nah Momen juga ini boy Kalau kita sekarat kayak gini Gak perlu panik Gak perlu khawatir boy Kalian bisa lihat Menang boy Menang Darahnya Beda banget Kita udah ke hit tower Kena ulti si klop Masih ke gebuk Sama aldos Darah tinggal Aduh gak sampai Sepertiga boy Cuman karena skill 2 Kita itu On point Kena dia Dia akan efek stone Kita menang level Kita bisa ajar dia boy Intinya jangan panik aja Kalau darah kalian Lagi sekarat banget Atau mungkin Ya Tipis banget gitu boy Gak usah panik cuy Gak usah panik ya Kita farming lagi Kita ambil turtle Ulti kita Dikit lagi Ready Turtle dapat Kita gas lagi boy Sama Ini ada freya juga Freya ini tebal Cuman aku gak tau Kenapa komposisi Draft mereka Ada mia Ada melisa Ada freya Ada aldos Dan si klop Harusnya MM nya kan itu 2 nih boy Harusnya kan 1 aja gitu Cuman aku gak ngerti Kenapa Mereka bisa kayak gitu Yang jelas ini bukan klasik boy Kalian nih Aku hajar loh Kalau kalian bilang Klasik-klasik Aku gak main klasik Ingat itu Aku gak main klasik Walaupun tiar kuni Masih Dibilang rendah Tapi aku gak main klasik Itu boy Oke Ntar 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 Nyaldo Sengelok nih Gue gak berani dia Rupanya gak berani dia boy Mana-mana Melisa ini Lifesteal nya kenceng boy Jadi Yang harus kalian perhatiin Kalau mau Buywan sama dia Pastiin Bener-bener mati Kalau dia gak mati Dan kalian harus Ngeretri dia Jauhin dia boy Itu wajib banget Kalau dia bisa ngehit kalian Otomatis dia nambah darah terus Nah ini Ada Aldos nih pak Sabar Wets Aldos Wih kena rupanya boy Masih sempet Aku kira gak sempet boy Makanya aku gak langsung skill 2 boy Tapi mati sih ini harusnya Mati boy Kita colek-colek kayak gini aja mati Tuh tuh Lihat Kena Pirnya aja Kena skill 2 Pirnya Sihin aja dia mati pak Aduh Kalau udah menang level Ini enaknya kayak gini nih boy Menang level Menang duit Ya pasti Game nya mudah gitu boy Beda halnya ya Kalau Kalah level Kalah duit Ya pasti berat boy Mau ngegebukin si mie aja Itu bisa-bisa Unti kita pun gak kerasa loh Serius boy Kalau kalian kalah duit Jadi build itu Sebenernya penting boy Cuman lebih penting Gameplay dan cara Farming dan rotasi Dan juga game Apa Kalau propria sih Bilangnya makro dan mikro sih boy Itu ya Itu paling penting Bentar nih Aldos kita Ejek-ejekin dulu Sreset Ajakin ngamar Cepret Palanya pantatin boy Tuh ilang kan Aldos yang notabene itu tebel Gak mungkin dia akan bikin full damage Itu gak mungkin boy Pasti nanti dia akan bikin Item-item defense juga Cuman kalau kita udah dominasi Sejauh ini kayak gini nih boy Mau dia bikin item defense Kayak gimana Kalau belum late game banget Kita bisa ajar dia boy Sabar Ini tinggal nunggu momennya aja Si Melisa nih Sabar Mana nih walisa nih Oke Siklop positif Cepret Uh miss Cepret Sakit gak tuh Sabar Kita tarik undur dulu boy Oke skill ready Skill 2 ready Gas lagi boy Cepret Sakit gak tuh Cepret Ada ulti nih Aldos berani maju ke ulti nih pak Sabar Wow Dia ngejar si leomrod Sini-sini leomrod Malah kesono-sono dong Bisa ke backup gak tuh Bentar Bentar Oke aldosnya Wee Berhasil dapet kill juga Kita Cepretin dia boy Skill 1 aja udah hilang pak Gak perlu pake ulti boy Ntar kita langsung ke alert aja Tamanin gamenya ya Kemarin aku sempet main game juga Itu unggul banget di awal Dapet tim troll boy Cuman Light gamenya ke bantai Kayaknya ini harus kita bener-bener pastiin End dengan Dengan cepet boy Ya kalau main solo rank Pasti kayak gitu boy Jangan terlalu lama Jangan sampe blunder Ini aku mati sekali aja Bisa-bisa Ada peluang comeback Itu bisa sampe 90% Serius Kalau core mati Bisa peluang comeback Itu tinggi banget boy Beda ya Kalau mungkin yang mati tanknya Atau mungkin XP-nya Atau god lane-nya itu Ya masih Bisa lah kita defense boy Cuman kalau Hyper yang mati Itu berat banget boy Serius Menang kayak gimana Kalau hyper-nya mati Comeback-nya itu cepet banget cuy Karena mereka kan bisa langsung nge-lord tuh boy Bisa langsung nge-lord Dari nge-lord aja Mereka udah bisa dapetin duit Dan juga XP yang Yang bisa untuk ngejar Ketinggalan tadi boy Ini Mia Ini Mia Mia Woi Udah dia sempet pake UTI boy Nggak nyampe boy Woi Mia-nya Mia-nya blow on boy Aduh Dia nggak liat apa ya Ada Franco disitu Aduh Nggak ngerti lagi pak Padahal ini udah Tier legend loh Legend makanya aku bilang juga Parah juga boy Nggak Nggak harus sekarang tuh bilang Tier yang agak tinggi Itu dia Agak jago Nggak juga sih boy Kadang ya Kadang waktu kemarin Sempat main di epic Itu juga ya Temu yang jago-jago Banyak juga boy Cuman karena mungkin Kebanyakan solo rank Jadi akhirnya naik turun-naik turun Ntar nih si klop nih Mati pak Lu jauh Jauh banget loh Itu range-nya boy Kalian bisa lihat ya Di ujung sana aku Si klopnya di ujung sini Kena loh Gila ini nih boy Nggak salah memang Kalau ini jadi hero Hero favorit kita semua boy Kalian nggak salah pilih hero sih Jadi moga-moga Montan nggak nge-nerf Si Yin ini aja sih Kalau di nerf Nggak tau lagi lah boy Yang penting nerfnya tuh Nggak parah-parah banget Kita tetap harus cinta Masih ini nih ya boy Karena ya gimana ya Mainnya asik Gampang juga boy Dan sakit juga boy Apalagi skin yang baru nih Kayaknya looknya Bah Damagenya nambah banget Untuk si Yin cuy Nggak sabar aku nungguin skin itu boy Aldos sini Wedeh keren Tarikannya Frankon Koin banget cuy Mana nih Aldos 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 Sini dos Cepret Perut Itu boy Skill duanya tadi hampir nggak kena Cuman kalau kita langsung arahin ke dia Pir itu bisa belok boy Jadi nggak Harus kalian tuh Lihat Skill dua kalian tuh miss Terus kalian diem aja Jangan boy Kalian masih bisa berusaha Kalau dia deket Samperin boy Supaya Pir kalian tuh bisa langsung Belok gitu cuy Nah itu trik yang mungkin Kebanyakan belum pada tau gitu ya boy Kalau udah tau ya syukur gitu boy Syukur udah tau cuy Gitu ya Kita farming lagi boy Lord dikit lagi ready Kita harus dapetin lordnya sih Karena kita mau end juga Susah mereka 2mm Ada siklop juga Ada Aldos dan Freya Itu cepet banget boy Untuk clearing minion Ataupun clearing lord Ntar boy Ini nggak bisa asal masuk kita cuy Ntar nih Jangan pada mati dong Mati dua pak kawan-kawan kita Jangan sampai comeback ini Ini yang nggak enaknya Kalau sampai comeback aja nih boy Posisi udah kayak gini Aldos Sini dos Cepret Kena stun dia pak Cuman tetap mati boy Kalian lihat Enaknya nih nih Jin kalau mode jamet kayak gini nih boy Habis ulti skillnya kriset Kalau nggak ditungguin sekampung Ya pasti kita masih bisa gocek-gocek kanan kiri lah ya Cuman kalau keluar dari ring Udah ditungguin pake ulti mereka Lebih nggak enak lagi tuh Kalau ditungguin Nana boy Ditungguin kodok imut Dan lucunya itu Udah Jaminan kalian pasti mati boy Habis kena kodok di ulti sama dia Kena efek slow Dihajar rame-rame Udahlah Ini ada Melisa nih Ini nih 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 Momen-momen nih boy Melisa nih boy Aku puterin mapnya ya Aku puterin Aku coba kejar Melisanya boy Sabar 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 boy Aduh nggak nyampe Oke dia pake ultinya ya Kalau dia pake ulti Kalian jauh aja dulu boy Memang nggak akan bisa kalian paksa itu cuy Cuman waktu dia udah nggak punya ulti Dia nggak akan berani maju cuy Dia maju mati dia pak Oh berani maju dia boy Oke lordnya dapet Cepretin boy Ah Udah Jadi jangan dilawan waktu dia Punya ulti boy Karena kalian mau Ngejar dia pun Kalian kepentok-pentok Yang ada kalian dihajar sama dia boy Mati kalian Pasti mati boy Makanya trik untuk lawan Melisa Kalau dia lagi ulti Ya kalian wajib jauhin dia dulu boy Kecuali kalau kalian pake MM Atau Ya assassin-assassin yang Kayak Lancelot punya skill 2 Itu bisa ngenain dia boy Kayak MM kan nggak perlu deket dia Dari agak jarak jauh pun bisa boy Cuman kalau In Harus deket banget Jadi Kalau dia lagi ulti Lebih baik kita tinggalin dulu boy Ini harusnya bisa kita end cuy Ntar minion masuk Langsung kita cepretin aja towernya boy Cepret tower Aduh di tower dong Ini susah juga ya mau end ya Melisa nih cepet banget keliringnya cuy Bentar 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 Harusnya end sih sama lord Kita colong satu boy Oke Freya Mati dong Masih tipis banget Kalah 3 level dia pak Mau ngapain cuy End dong Yes Oke cuy Game nya brecet kita menangin Moga-moga Trick yang aku kasih Berguna untuk kalian Bukan maksud untuk menggurui atau mengajari Kita hanya sharing-sharing Sesama tuju sharingin Kalau kalian ada yang lebih Punya trik lebih bagus Kalian bisa Tulis ke dalam komen cuy Biar kita bisa jauh lebih jago Dan kita sama-sama bisa menjadi top global yen ya cuy Oke See you in the next video boy Bye bye Sampai jumpa